Masa hari bersinatang, burung bercijauah senang Masa berkata bunga di badan, semua menghadap kepada kita Kan memuji nama Tuhan yang desa, kan memuji nama Tuhan yang desa Halo adik-adik, selamat hari minggu, selamat pagi Apa kabarnya hari ini? Suka cita, suka cita, haleluya Satu kali lagi, yang semangat Apa kabarnya hari ini? Suka cita, suka cita, haleluya Oke, nah adik-adik hari ini kita sebentar lagi mau beribadah Kita mau bernyanyi, kita mau berdoa Dan kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik Adik-adik sudah siap di rumah? Nah, kalau sudah siap angkat jempolnya Iya, oke Semua sudah pada sarapan Sudah pada cantik Ganteng Sudah pada mandi Dan tiba waktunya kita mau beribadah Beribadah Kita mau memuji Tuhan Kita mau bernyanyi, kita mau bersuka cita Oke Nah, adik-adik sebelum kita memulai ibadah kita Kita berdoa dulu ya Oke Nah, adik-adik sudah siap Kita mau beribadah Kita mau berdoa Tutup matanya Lipat tangannya Kita berdoa Oke Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Untuk kasih setia Tuhan Yang boleh kami rasakan Setiap hari Kami selalu Diberikan Kekuatan Kesehatan Terlebih Suka cita Tuhan Yesus Sebentar lagi Kami mau memulai ibadah kami Tuhan pimpin kami Tuhan tolong kami Supaya kami Dapat beribadah Dengan sungguh-sungguh Dan mendengarkan Cerita firman Tuhan Dengan baik Tuhan terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Oke Adik-adik Tadi kita sudah Berdoa Ya Dan sekarang Sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan Kita mau bernyanyi dulu ya Adik-adik sudah siap untuk bernyanyi Sudah bersemangat Ya Semua Bangkit berdiri Kita mau bernyanyi Kita mau memuji Tuhan Satu lagu Ya Oke Kakak Eflin Hitung dari sini ya Kakak Eflin hitung Satu sampai tiga Oke Adik-adik semua bangkit berdiri Dan kita mau bernyanyi Kita mau memuji Tuhan Kita mau bersuka cita Oke Kakak hitung ya Satu Dua Tiga Ayo Adik-adik semua bangkit berdiri Kita mau Memuji Tuhan Kita mau bernyanyi Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Oh Oh Gilangla Oh Gilangla Yesus Amat cita Padang saya Oh Gilangla Ku jawab ya 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 Ku jawab ya 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 Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya, ya, ya Hasil lagi kita bernyanyi Satu kali lagi Jangan lupa tertekan ya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Ogiranglah 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 Yesus amat cinta pada saya Ogiranglah Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya, 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 ya Yeay Halo adik-adik Selamat pagi Bagaimana adik-adik sudah siap semua dengan alkitabnya? Sudah siap mau mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini? Sudah siap ya? Oke Kalau sudah siap Boleh minta bantu sama mama papanya Untuk bantu carikan bahan bacaan kita pagi hari ini ya Dari kitab keluaran pasal yang ke-21 Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 Tapi, kafannya akan bacakan satu ayat untuk kita semua Sudah dapat? Kitab keluaran pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 Kafannya akan bacakan satu ayat yaitu ayat yang ke-2 Adik-adik belum boleh simak dengan baik ya Keluaran pasal 21 ayat yang ke-2 Apabila engkau membeli seorang budak ibrani Maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya Tetapi, pada tahun yang ke-7 Ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka Dengan tidak membayar tebusan apa-apa Nah, adik-adik Pada pembacaan Alkitab kita hari ini Dari kitab keluaran pasal 21 Khususnya di ayat yang ke-2 Itu menceritakan tentang Tuhan menginginkan setiap umat manusia itu Mempunyai hubungan yang baik Saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menghargai Nah, tapi Di pembacaan kita hari ini Ada cerita tentang budak Adik-adik pernah dengar kata-kata budak? Ada yang tahu? Budak dalam pembacaan Alkitab ya Ada yang tahu artinya budak? Iya Budak itu adalah orang yang bekerja kepada tuannya Pada waktu itu Nah, dengan menjadi seorang budak Dia akan merasa hidupnya akan terjamin adik-adik Karena mereka hidupnya susah Jadi ketika mereka menjadi seorang budak Mereka hidupnya terjamin Mereka bisa makan Bisa minum Bisa hidup dengan baik Nah, tapi Ternyata adik-adik Para tuan-tuan itu Yang mempunyai budak-budak itu Yang memperkerjakan budak-budak itu Ternyata gak semua orangnya baik Ada juga orangnya yang jahat Yang suka mukul Yang suka nyiksa Yang suka nyakitin para budaknya Nah, itu yang Tuhan tidak suka adik-adik Tuhan gak mau seperti itu Makanya pada ayat yang kedua yang kita baca tadi Tuhan mengeluarkan peraturan Bahwa Para tuan-tuan itu Boleh memperkerjakan para budak itu Hanya selama Enam tahun Enam tahun saja Dan pada tahun yang ketujuh Para budak itu harus Dibebaskan Nah, sama seperti kita adik-adik Kita sebagai manusia Pada dasarnya Kita ini adalah budak dosa Kita selalu berbuat Kesalahan Masih suka Berantem sama adiknya Masih suka melawan sama mama papanya Ya kan? Nah, oleh karena itu Karena kasih setia Tuhan kepada kita Karena Tuhan sayang sama kita Tuhan rela Memerdekakan kita Tuhan menebus kita semua dari Dosa-dosa itu Nah, adik-adik Cerita kita hari ini Kak Fani mau tanya Pada tanggal 17 Agustus kemarin Kita memperingati hari apa ya? Ada yang tahu? Iya Hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indo Indonesia Kemerdekaan Merayakan kemerdekaan Ada yang tahu? Merdeka itu artinya Apa ya? Iya Merdeka itu artinya Bebas Lepas Bisa Berbuat Apa saja Tidak Tertekan lagi Tidak tersiksa lagi Nah, oleh karena itu Kita harus bersyukur Kita harus berterima kasih Kepada para Pejuang kita Kepada Tuhan Kenapa? Karena pada saat ini Kita sudah tidak merasakan lagi Yang namanya Dijajah oleh bangsa lain Itu karena apa? Karena para pejuang Dan Pertolongan Pertolongan Tuhan Oleh karena itu Kita harus berterima kasih Kepada Tuhan Dan kita harus menjadi Anak yang baik Sehingga Menyenangkan hati Menyenangkan hati Tuhan Nah, sama seperti saat ini Yang sedang kita alami Adik-adik Saat ini Para tenaga medis Para dokter Suster Perawat Mereka sedang berjuang Berjuang untuk Melawan Virus Corona Tapi termasuk kita juga Kita juga sama-sama Membantu tugas Para dokter Para suster Para perawat Dan ilmuwan Untuk memerangi Virus Corona Caranya bagaimana Kak? Kami kan bukan dokter Kami kan bukan perawat Caranya Kita harus selalu hidup Hidup sehat Kemana-mana pakai Masker Makan-makanan yang bergizi Jangan lupa cuci tangan Kalau habis berpergian dari luar Pakainya juga harus diganti Langsung mandi Dan Harus selalu berdoa Dengan cara seperti itu Kita sudah membantu Para tenaga medis Untuk Memerangi Virus Corona Oke adik-adik Sampai disini dulu Ceritanya Kak Fanny hari ini Sampai ketemu lagi Minggu depan Semoga Pemberitaan firman Pada hari ini Firman Tuhan yang kita dengarkan Bersama-sama hari ini Bisa saling menguatkan kita Dan Menjadikan Kita Anak-anak Terang Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Daaah Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Sekarang Kakak mau ajak Adik-adik semua Untuk bernyanyi Memuji Tuhan Dan bersyukur Untuk Alam semesta Yang Tuhan sudah ciptakan Terutama untuk Negara kita Indonesia Sama-sama kita bernyanyi Dari Kidung Ceria 366 Betapa kita tidak bersyukur Satu Dua Tiga Betapa kita tidak bersyukur Bertanak air Bertanak air Kaya dan suhu Lautnya luas Kunungnya Megang Menghijau padang Bukit dan lembang Itu semua Berkat karunia Allah yang agung Maha kuasa Kita ulang satu kali lagi Adik-adik ya Betapa kita tidak bersyukur Bertanak air Bertanak air Kaya dan subuh Lautnya luas Gunungnya Megang Menghijau padang Bukit dan lembang Itu semua Berkat karunia Allah yang agung Maha kuasa Itu semua Berkat karunia Allah yang agung Maha kuasa Adik-adik yang baik Adik-adik yang manis Sebelum kita mengakhiri Ibadah hari ini Kakak mengajak kita semua Untuk bersama-sama Berdoa Ikutin kakak Dan nanti diakhiri Dengan Bapak Terima kasih Lipat tanganmu Tutup matamu Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Firman Yang sudah kami dengar Kami mau bersyukur Untuk Berkat kemerdekaan Yang Tuhan berikan Kepada Bangsa Dan negara kami Indonesia Tolong kami Tuhan Untuk selalu Berbuat baik Dan taat Melakukan Kehendak Tuhan Kami bersyukur Tuhan sudah Memimpin Ibadah kami Hari ini Dari awal Sampai selesai Kiranya Tuhan Menolong kami Dan menyertai Kami selalu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan bersyukur Bapak Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Di Dalam Surga Surga Ku Ber Terima Kasih Amin Dengan demikian Selesai sudah Ibadah hari Minggu Pelayanan Anak Minggu ini Sampai jumpa Minggu depan Tuhan Yesus Memperkati Asmur 136 Ayat 1 Besyukurlah Kepada Tuhan Sebab Ia baik Bahwasannya Untuk Selama-lamanya Kasih Setianya Bahwasannya Untuk selama-lamanya Kasih Setianya Bahwasannya Untuk selama-lamanya Kasianya Ayat 1 Besyukurlah Kepada Tuhan Sebab Ia baik Bahwasannya Untuk Selama-lamanya Kasih Setianya Besyukurlah Kepada Tuhan Sebab Ia baik Dan Bawa Bahwasannya Untuk selama-lamanya Kasih Setianya Selamat hari Minggu Selamat hari Minggu Masmur 136 Ayat 1 Bersyukurlah Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab Ia baik Bahwasannya Untuk selama-lamanya Kasih Setianya Selamat hari Minggu 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 Masmur 136 Ayat 1 Ayat 1 Ayat 1 Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab Ia baik Bahwasannya Untuk Selama-lamanya Kasih Setianya Selamat hari Minggu Sembak Tuhan Ia baik Bawasannya Untuk Selama-lamanya Kasih Setia Allah Amin Masyarakat 136 Ayat 1 Beri syukur Kepada Tuhan Sebab Dia baik Bawasannya Untuk selama-lamanya Kasih Kasih setianya Amin Dalas Masyarakat 130 Ayat 1 Beri syukur Kepada Tuhan Sebab Dia baik Bawasannya Untuk selama-lamanya Kasih setianya Oke Kasih Sekih Sampai Sampai